Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang kedua, yaitu wajib, 1 banding 5, 1 banding 5, 1 banding 7 untuk makan dan 1 tetes vitamin setiap sore. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih di bawah. Taruh di bawah, kelumpukin sama burung-burung yang lain. Yang keempat, disabut, dipisah, itu masih kelima. Misalnya, ah gue mau belajar ganteng, kok masih diterapi seperti itu, itu wajib. Tapi kalau mau diganteng, nggak perlu kalian gantung siang-siang. Jadi subuh pagi, kalau diganteng, nanti digantengnya digantangan. Jadi pagi-pagi, habis dirawat, siangnya nggak usah digantung. Sebelum berangkat, biasanya betinya itu suka mandi. Makanya kita harus membiasakan burungnya harus mandi. Jadi di rumah itu mandi dulu. Mandi, gue sih waktu luna, gue mandiin 1 liter. Lina yang penting dia basah. Tergantung dari burung kalian nantinya, ya. Mandi, coba ya di rumah. Langsung krodong. Jangan nunggu kering dulu. Krodong, bawa ke lapangan, udah agak kering-kering. Udah, ablak. Ablak, kalau kalian baru perdana dibawa ke ganteng, saran gue, ya kan. Dikasih pakan, dikasih cepuk, ya kan. Udah, untulannya mau dicabut, ya kan. Atau dibawa juga nggak apa-apa. Kalau saran gue sih, jangan dibawa, ya kan. Biarin aja digantungin pinggir-pinggir lapangan gitu. Biar apa? Biar tuh bunyi. Biar burung lo tuh bunyi. Jadi ketika burung lo bunyi, nah, di sini. Jadi lo yang ngapain agak ke gantengan? Ya udah, burung kita ya beli belajar lapangan. Kalau di pinggir lapangan udah mau bunyi-bunyi, nah, waktunya nanti, step selanjutnya, coba digantungin di gantengan. Tapi gantengnya harus nomor mental atau nomor pinggir. Jadi jangan langsung nomor tengah. Biasanya burung agak sedikit stress atau apa, ya. Jadi kaget atau lain-lain. Intinya belajar dulu, step by step by step by step. Pulang, besoknya ganteng lagi. Karena betina, ya, itu justru lebih bagusnya tuh diganteng setiap hari, karena akan lebih mapan. Nah, contoh yang udah gue sound-out, yaitu Luna tiap hari, Lina tiap hari. Jadi setiap hari ini harus diganteng, ganteng, ganteng. Alhamdulillah, insya Allah ya, temen-temen juga akan merasakan perbedaan hari demi harinya. Nah, ini di belajar ganteng ini kita tahu ya, harus, apa, harus ini. Jangan kondangan kebanyakan, ya. Gantung, gantung, gak bunyi, gak bunyi. Dulu waktu Luna, Alhamdulillah dia langsung, dia nomor mental-mental dulu. Kalau Lina yang agak sedikit stress gue, karena burung ini tipikalnya jadi harus mental gitu. Terus, awal-awal dia tuh dibawah bunyi, diganteng, gak? Di bawah bunyi, diganteng, gak? Nah, sekitar dua minggu, Alhamdulillah, burung itu mau bunyi di lapangan. Awal di BBC, ya, di BSD, temen-temen tahu lah, narik dua kali. Besoknya lagi di JBC Kado Sirup, burung mulai enak, mulai enak, seperti itu. Jadi, agak perlahan lah ya. Nah, di sini mungkin temen-temen ada yang mau bertanya, harus ganteng seperti apa? Intinya tadi udah seperti itu. Nah, kalau kalian sudah matang, udah ngunci, di settingnya seperti itu, udah kena, ya kan? Udah. Gak usah pakai makanan ini. Tapi vitamin masih. Milet udah polos. Nah, itu kenapa orang-orang sih tanya, burung kosa atau orang pakai makannya polos kok? Nah, itu karena sudah stabil. Lina Luna udah stabil, udah polosin. Nah, Medusa udah enak, jadi polosin gitu. Terus, gimana ketika burung misalnya udah enak, ya kan? Udah mapan, apakah akan ada perubahan-perubahan? Enggak sih, udah gitu aja. Oh iya, sama settingan mungkin. Ah, sebelum ganteng, gimana? Biasanya gue tangkeringan dibasahin, spray muka. Karena betina itu agak seneng. Seneng sama, apa namanya, sama air. Oke? Sampai sini mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hasil yang gemilang. Amin. Dengan teori metode betina minor. Yang kalian udah nonton dari step awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di ganteng. Ah, ini hasil burung. Asik. Seneng gue kayak gitu. Kalau bisa, ah belum, kenapa ya? Bisa dikomunikasikan sama A. Siapa tau nanti bisa lebih cepet. Terus bagi yang nunggu-nunggu sesi MP3. Oke, di segmen selanjutnya akan ada step by step untuk burung-burung MP3. Oke? Tunggu aja. Bersama gue. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.